Halo teman-teman semua, selamat datang di Youtube channel saya. Nah, karena banyak teman-teman yang DM ke saya untuk minta rekomendasi buku atau sharing buku apa sih yang menurut saya bagus bisa dipakai untuk investor gitu, untuk belajar menjadi investor. Nah, menurut saya ada 7 buku yang menurut saya buku ini sangat bagus gitu ya. Ketika saya baca dan ketika saya praktekkan, ini sangat relevan dan berfungsi gitu. It works gitu ya. Nah, tanpa bahasa-bahasa lagi, buku yang pertama adalah Security Analysis by Benjamin Graham. Jadi buku ini udah ditulis dari tahun 1934. Wah, dari buku ini aja udah sangat legend ya. Karena buku ini ditulis sebelum Indonesia Merdeka gitu. Buku ini sudah ditulis selama 87 tahun ya, sekitar 87 tahun. Nah, buku ini menceritakan bagaimana histori di pasar saham. Jadi sebelum crash besar yang terjadi di 1929, bagaimana sih pergerakan harga saham gitu. Apa sih resiko ketika kita invest di pasar saham? Bagaimana sih reward yang bisa kita terima? Nah, si Benjamin Graham ini orangnya sangat kritis gitu ya. Dari judulnya kita udah tau, security, berarti ingin aman gitu. Jadi ketika kita meletakkan uang kita di pasar saham, kita harus tau resiko apa yang kita terima dan seberapa aman sih uang kita ketika kita invest di perusahaan itu. Jadi dia mengajarkan bagaimana kita menganalisa perusahaan gitu. Bagaimana pentingnya margin of safety gitu ya. Jadi ketika kita invest, kalau bisa kita tidak membayar lebih dari nilai perusahaan gitu. Itu yang dia tekankan di security analysis. Nah, ini sangat saya rekomendasikan. Jadi teman-teman yang mau belajar atau pengen tau, boleh beli buku ini, security analysis. Nah, yang kedua adalah The Intelligent Investor by Benjamin Graham juga. Nah, ini buku dinobatkan sebagai Alkitab Investor. Jadi saking cukup tebal buku ini, jadi dibilang sebagai Alkitab Investor. Soalnya si Warren Buffett juga mengatakan bahwa, kalau kamu pengen baca investasi, kamu wajib membaca buku The Intelligent Investor. Ya, memang buku ini sangat bagus, tapi penulisannya saja yang cukup sangat rumit, sedikit lebih dalam, karena bahasanya itu bukan ditulis dengan gaya yang santai gitu ya. Ya, dia sudah menulis dengan bahasa keuangan, bagaimana menilai perusahaan gitu, bagaimana kita menghitung valuasi gitu, analisa perusahaan. Ini sangat bagus menurut saya. Mungkin dibaca sekali itu nggak cukup, harus berulang-ulang kali. Dari itu, saya juga sangat merekomendasikan buku The Intelligent Investor gitu ya. Mungkin habis baca, teman-teman sedikit ini ya, apa, rada pusing gitu. Soalnya penuh kan, habis baca ilmunya jadi banyak. Mungkin bisa diulangi terus, supaya ketika kita praktek sama ketika habis baca itu kan beda tuh. Kan kalau kita habis baca belum praktek. Tapi ketika kita praktek, kita baca lagi, nah itu lebih berhubungan gitu, lebih relate gitu ya. So, The Intelligent Investor ini harus wajib ya gitu. Nah, yang ketiga adalah Up One Wall Street gitu ya, by Peter Lynch. Nah, Peter Lynch ini adalah salah satu investor terbaik juga. Jadi, dia pernah mengelola fun dulu cukup besar gitu ya. Dan kinerjanya terbilang cukup baik gitu. Makanya saya melihat kinerjanya yang sangat baik, bukunya juga sangat bestseller gitu. Sangat terkenal di dunia dan saya membeli buku ini dan ketika saya baca, cukup bagus juga. Karena dengan analisa dan prinsip dari Peter Lynch ini mengajarkan bahwa kita beli saham, beli perusahaan yang kita ngerti aja gitu. Bahkan dia pernah research, taruh uang ke, dia pergi ke satu sekolah, sekolah SMA gitu. Dia kasih uang ke si anak-anak SMA gitu. Kayak kerja kelompok gitu lah. Nah, dia kasih uang, suruh mereka beli saham gitu. Dan dia ingin melihat bagaimana mereka membeli atau mempik saham itu dan bagaimana hasilnya setelah setahun kemudian. Ternyata, hasilnya lumayan naik signifikan gitu. Dan dia kaget, bagaimana sih anak-anak SMA ini memilih saham gitu. Caranya bagaimana, analisannya bagaimana. Ternyata analisannya cukup simple gitu. Mereka cukup membeli apa yang mereka tahu gitu. Mereka cukup membeli apa yang mereka tahu produknya, tahu perusahaannya gitu. Nah, dari situ saya merasa sangat bagus dari prinsip Peter Lynch ini gitu. Dan ada rasio-rasio yang cukup bagus juga yang diajarkan dari Peter Lynch yang bisa kita praktekkan juga ketika kita memilih saham. Oke, yang keempat adalah Buffettology by Mary Buffett. Jadi, Mary Buffett ini adalah Warren Buffett punya anak, punya istri gitu. Jadi, apa ya sebutannya? Apa ya, Gung? Sebutannya, Gung? Nah, apa? Nah, ponakan gitu. Nggak, anak. Gue punya anak istrinya gitu. Nah, itulah teman-teman. Nah, gitu ya. Jadi, dia punya anak istri. Punya anak istrinya si Mary Buffett. Mary Buffett ini setelah menikah dengan anaknya Warren Buffett, jadinya dia mulai belajar investasi sama si Warren Buffett gitu. Dia melihat Warren Buffett memang sudah terkenal ketika dia menikahi anaknya. dia belajar banyak soal investasi saham. Karena ketika Warren Buffett pergi meeting, si Mary Buffett ikut. Warren Buffett sharing di rumah, Mary Buffett ikut. Dan saya juga pernah ikut seminar Mary Buffett ketika pas tahun 2019 di Singapura. Menurut saya, buku ini juga sangat bagus. Kenapa? Karena si Mary Buffett ini menceritakan bagaimana sih analisa Warren Buffett gitu. Bagaimana perhitungan ketika Warren Buffett ingin mengakuisisi perusahaan. Apa yang dia pertimbangkan gitu. Valuasinya bagaimana? Teknik menggunakan memvaluasi perusahaan itu bagaimana? Nah, diceritakan di Buffettology. Jadi, saya merasa ini juga masih relevan dan bisa membantu teman-teman dalam menambah ilmu wawasan menjadi seorang investor gitu ya. Oke, selanjutnya adalah Common Stock and Uncommon Profit by Pilviser. Nah, Pilviser ini adalah salah satu gurunya Warren Buffett juga. Jadi, Warren Buffett pernah bilang bahwa ilmunya ini terdiri dari 60% dari Benjamin Graham. Nah, 40% dari Pilviser gitu. Jadi, dia belajar dari dua guru. Nah, si buku ini menceritakan bahwa bagaimana sih poin-poin yang bisa dianggap ketika saham itu lulus kriteria kita gitu. Jadi, ada 15 poin di buku ini mencatatkan bahwa 15 poin yang bisa dianggap bahwa saham itu bagus gitu. Halus lulus dari 15 poin ini. Nah, menurut saya 15 poin ini juga sangat relevan gitu. Masih bisa saya pakai juga di prinsip investasi. Dan saya juga pakai gitu ketika saya menentukan saham. Saya lihat saham yang saya pilih termasuk nggak di 15 poin ini gitu. Kalau termasuk, semuanya berarti bagus banget gitu. Nah, untuk teman-teman yang penasaran apa 15 poin itu, teman-teman boleh baca bukunya Common Stock and Uncommon Profit gitu ya. Saya sangat rekomendasikan buku ini juga. Nah, selanjutnya adalah buku Anak Muda Menyajar Saham by Andika Storoputra. Ini adalah mentor saya ya. Nah, ini bukunya juga bagus ya. Karena ditulis dengan gaya yang santai. Dengan gaya yang milenial. Jadi, ketika kita baca, sangat mudah dipahami. Karena memang kalau buku, misalnya buku Intelligent Investor itu kan sangat bahasanya cukup dalam ya. Jadi, sangat mungkin perlu di, ketika kita baca, perlu kita research dulu sih. Apa sih arti dari kata ini gitu. Nah, kalau bukunya, buku Anak Muda Menyajar Saham ini sudah dikemas, sangat mudah dipahami. Jadi, sangat cocok untuk investor pemula gitu ya. Untuk teman-teman yang investor pemula, boleh baca buku ini dulu. Anak Muda Menyajar Saham, baru teman-teman baca yang boleh, yang Benjamin Graham, Security Analysis, The Intelligent Investor, Buffettology, dan lain-lain gitu. Oke, last. Ini adalah buku dari James Pardu, judulnya Investor Nilai. Buku ini menceritakan 24 strategi investasi ala Warren Buffett. Jadi, 24 strategi investasi sederhana ini, menurut saya sangat bagus. Sangat sederhana, tapi sangat bagus gitu. Karena untuk menjadi investor itu tidak gampang gitu. Karena setelah kita beli, kita analisa, kita research, segala macam, ada satu hal yang tidak bisa kita pelajari, yaitu kesabaran dan mental gitu. Itu harus kita lalui, baru timbul satu mungkin kebijaksanaan gitu. Satu skill baru yang bisa membuat kita bisa lebih konsisten, lebih disiplin gitu. Nah, untuk belajar disiplin konsisten dan bagaimana bisa kita sabar, buku ini juga sangat wajib gitu ya. Buku ini saya rekomendasikan karena di 24 strategi ini, memecahkan bahwa bagaimana sih prinsip-prinsip Warren Buffett, apa sih strategi yang dilakukan gitu. Ketika dia sabar gitu, bagaimana mempunyai mental yang benar gitu. Nah, itulah buku investor nilai. Mungkin tujuh buku ini ada teman-teman yang sudah baca atau menurut teman-teman ini yang sangat bagus, juga sangat berguna gitu ya, bermanfaat. Teman-teman boleh share di kolom komen gitu ya, agar teman-teman yang lain juga bisa mendapat insight yang baru gitu. Mungkin sekian video kali ini ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa baca dan praktekkan. Saya ucapkan salam tamah sehat dan tamah kaya. Thank you.